Intro Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh secara resmi melepaskan rombongan ASN yang akan mengampanyakan gerakan masker Aceh atau GEMA ke seluruh kabupaten dan kota se-aceh selasa 1 September 2020 Seremonial pelepasan dilakukan di halaman utama kantor gubernur Aceh Hadir dalam pelepasan itu PLT Gubernur Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh dan Kajati Aceh juga hadir Sekda Aceh, Wakil Ketua TPPKK Aceh, Ketua DWP Aceh serta para Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Sekda Aceh yang berada di dalam mobil untuk memimpin langsung gebrak masker ke seluruh Aceh PLT Gubernur Aceh, Nova Iria Syah mengatakan angka kasus COVID-19 di Aceh sudah masuk kategori memprihatinkan tingkat penularan meningkat tajam berbagai upaya seperti pengobatan atas pasien dan penjagaan telah dilakukan namun upaya-upaya itu dinilai belum maksimal karena itu pemerintah kemudian menggerakkan GEMA bagian gerakan gebrak masker yang dilakukan di seluruh Indonesia sebanyak 19.735 partisipan yang diantaranya ASN dan masyarakat sipil lainnya ikut dalam GEMA ke seluruh Aceh mereka akan serentak mengampanyakan gerakan pakai masker pada Jumat 4 September mendatang relawan yang akan berpartisipasi dalam gerakan ini akan menggaungkan GEMA di 3.883 masjid dan di 6.497 desa pesan utama yang akan dibawa secara serentak adalah ingat COVID-19 ingat masker pesan GEMA akan disampaikan melalui khutbah Jumat dan media informasi baliho, spanduk, dan poster Kata Nova gerakan memakai masker sangat penting disukseskan mengingat penjagaan COVID-19 yang angkanya terus meningkat sangat penting PLT Gubernur mengatakan selain kampanye memakai masker pemerintah Aceh juga akan meningkatkan pemeriksaan PCR kepada masyarakat pada pekan depan Kata Nova, dua kontainer lab PCR akan tiba di Banda Aceh satu laboratorium akan ditempatkan di lab KESDA 1 dan satu lagi ditempatkan di rumah sakit umum Zainul Abidin Nova menyebutkan, jika skema laboratorium sesuai yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan itu efektif pemerintah Aceh akan menambah 2-3 laboratorium PCR lainnya Terima kasih telah menonton!